Konfrontasi Indonesia-Malaysia Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai Malaysia, Runa Darussalam, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962-1966. Perang ini berawal dari keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Filipina Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara dan menganggap Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Indonesia Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, Pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Diadakan konferensi Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 untuk meredakan ketegangan antara ketiga negara tersebut dan menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunika Bersama. Inti dari dokumen itu adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Indonesia dan Filipina menyebut baik pembentukan Federasi Malaysia Ketiga, Kepala Pemerintahan meminta sejen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut Sekretaris jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Mikuamor Namun, sebelum PBB menghasilkan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963 Oleh karena itu, pemerintahan RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran komuniko bersama Manila Aksi demontrasi menentang terjadi di Jakarta Yang dibahas pula dengan aksi-aksi demontrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur Pada September 1963, para demonstran menyerbu gedung KPR di Malaysia Meropek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tengku Abdul Rahman Dan memaksanya untuk ikut menginjak Garuda Kemarahan Soekarno maluap Kemarahan tersebut juga dirasakan oleh warga Indonesia Milisi Indonesia masuk ke Sabah dan Sarawak untuk melakukan sabotase dan menyebar propaganda Soekarno melancangkan gerakan kenyang Malaysia Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini Namun tetap tidak terpecahkan karena Perdana Menteri Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara Melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok Pertemuan sampai dua kali, tapi tidak menghasilkan suatu keputusan yang positif Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komander Rakyat Dwi Kora di hadapan apal besar sukarelawan yang berbunyi Kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri Perkuat ketahanan revolusi Indonesia dan bentuan perjuangan revolusiona rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membeberkan negara-negara Malaysia Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Mersekai Matya Umar Deniz BG Panglimanya Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964 Di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dijalankan menjadi anggota titik tetap diwan keamanan PBB Indonesia jelas menolak, sikapnya disampaikan oleh Presiden Soekarno pada bidetonya pada tanggal 31 Desember 1964 Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang Jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota diwan keamanan, kita Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota di keamanan PBB Dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB Walaupun sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia Terkait sengketa Indonesia-Malaysia Dan perubahan PBB tetap tidak tercapai Karena keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang tiba digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan Dengan Malaysia secara demik Terima kasih telah menonton!